Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengkisahkan Nabi Sulaiman ingin memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam ketika urusan dunia telah dilapangkan kepadanya seluas-luasnya dan ia mengatur manusia, bangsa jin, hewan buas, dan burung-burung. Bahkan ia pun telah mengatur seluruh angin. Lagipula ia berperibadi mulia. Lalu ia pun mohon izin kepada Allah SWT untuk memberi rezeki seluruh makhluk yang biasa memperoleh rezeki dari Allah dalam jangka waktu setahun penuh. Kemudian dijawablah permohonan izinnya itu oleh Allah SWT dengan firmanya, Sungguh engkau tidak bakal mampu. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam menyahut, Ya Tuhan, izinkanlah bagiku barang sehari saja. Maka diluluskanlah perizinannya oleh Allah untuk sehari. Al-Kisah setelah resmi surat izin turun, mulailah Nabi Sulaiman menugasi seluruh bawahannya, baik dari umat manusia ataupun bangsa jin, supaya mendatangkan segenap makhluk yang menetap di atas bumi. Dan ia pun menugasi para jurumasa supaya aktif memasak dan mendatangkan apa saja yang perlu didatangkan. Mereka aktif memasak selama 40 hari. Sesudah itu, masakan dijaga baik-baik. Anak-anak kecil pun supaya tidak mendekatinya agar tidak merusak keadaan makanan. Ia pun menyuruh supaya makanan dibariskan atau diatur di padang luas. Ternyata setelah makanan diatur panjangnya jarak satu bulan perjalanan dan lebarnya diperkirakan saja dengan panjangnya. Kemudian Allah SWT memberi wahyu kepadanya. Serunya, Hai Sulaiman, makhluk manakah yang akan memulai? Lalu Nabi Sulaiman menjawab, Mereka yang menetap di darat dan di laut. Maka Allah SWT mengerahkan ikan-ikan laut, golongan yang besar, jenis ikan kakap, ikan hiu, dan lain-lain. Supaya memenuhi panggilan Nabi Sulaiman AS. Mereka mengangkat kepalanya dan menyantap hidangan yang ada. Lalu sahutnya, Hai Sulaiman, pada hari ini Allah menjadikan rizikiku pada tanganmu. Lalu Nabi Sulaiman berseru, silahkan mengambil makanan yang ada. Maka golongan ikan besar pun mulai bersantap. Belum ada sejenak saja semua makanan habis ditelan mereka. Bahkan berseru, Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku. Kini aku masih merasa lapar. Lalu Nabi Sulaiman AS menjawab, Belum kenyangkah kamu? Mereka menyahut, hingga saat ini aku masih merasa belum kenyang. Maka saat itu pula Nabi Sulaiman AS bersungkur sujud kepada Allah SWT. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, Maha suci Allah yang telah menjamin riziki setiap makhluknya. Dikisahkan pula bahwa Nabi Sulaiman AS bertanya kepada semut, Berapakah rizikimu selama setahun? Lalu semut itu menjawab, Sebutil biji gandum. Lalu semut pun dimasukkan ke dalam botol. Disertai sebutil biji gandum. Kemudian ditutuplah kepala botol itu oleh Nabi Sulaiman AS. Alkisah, setelah habis masa setahun, Nabi Sulaiman membuka kembali botol tersebut. Ternyata semut hanya makan separuhnya. Dan ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman AS, Hei semut, kenapa yang separuhnya tidak kau habiskan? Lalu semut itu menjawab, Sesungguhnya adanya tawakalku itu semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun makan sebutil biji penuh. Sebab aku mantap bahwa Allah tidak mungkin melupakanku. Namun ketika ada perbuahan tawakalku kepadamu dalam botol ini, maka aku sisakan separuhnya. Dan aku pun berkata, kalau saja Nabi Sulaiman melupakanku, pada tahun ini, maka separuhnya lagi dapat kumakan di tahun berikutnya. Mudah-mudahan kisah yang penuh hikmah ini dibarengi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.